Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau ngegaca gachapon Oke, jadi ya disini Gue mau ngegaca gachapon Ya kalau misalkan ngeliat disini Gue juga sebenarnya hampir bisa Untuk ngegaca si red draw Cuma gue disini lebih memilih ngegaca gachapon Karena di gachapon ini Memang lagi ada yang pengen Gue ambil yaitu adalah Q-RAM Nah disini kalau misalnya Kalian yang pemain baru, kalian ngeliat disini kan ada beberapa Pokemon yang nyala Sama yang gak nyala, kalau misalnya Pokemon yang gak nyala disini, berarti gue disini Belum punya Pokemonnya Kecuali beberapa, ini kayak syaming gue juga belum punya Tapi ini kebuka, oh gue punya Sharpnya ya, yang beli Dari yang kemarin pas lagi itu Jadi disini masih kebuka Terus ya, disini Kalian kalau misalnya pemain baru Mau tau gachapon ini perlunya berapa Perlunya cuma sekitar 10-11 ribu Jadi disini diamond gue 15 ribu Disini itu cukup Tapi dengan cara kalian harus punya Pokemonnya dulu ya Disini makanya Pertama-tama kalian harus ngegacah yang dari Si red draw ini dulu Terus kalau misalnya kalian mau naikin bintang Kalian bisa mau pulain dari si gachapon itu Tapi sekarang menurut gue Untuk kalian mau ngegacah Pokemon lain juga gak begitu masalah sih Karena sekarang kan udah ada yang si star transfer Jadi kalau misalnya kayak kalian mau naikin Pokemon-Pokemon lama Misalnya kalian mau naikin kayak si Kyogre dulu Kyogre kalian naikin sampai bintang 8 Terus kalian tinggal star transfer ke yang Pokemon terbaru juga gak masalah Kan lebih murah Dibanding kalian kayak harus ngegacah Pokemon terbaru Pakai red draw 20 ribu 20 ribu 20 ribu Sedangkan kalau misalkan Kyogre kan 20 ribu sekali Terus 10 ribu 10 ribu 10 ribu Jauh lebih murah gitu Terus Ya intinya kayak gitu Terus juga Minggu depan memang ada bituar Cuma disini diamond gue gak cukup untuk bituar Karena bituar itu minimal perlu 24 ribu Ini mentok-mentok mungkin Kalau misalnya sampai minggu depan gue bisa dapat sampai 20 ribu Cuma ya untuk 24 ribu yang gak bakal dapat Jadi ya gue disini Memutuskan untuk ngegacah si Kyurem Karena mungkin kalian semua dapat tahu Kalau misalnya nanti gue mau bikin si White Kyurem Oke ini dia Kita nge-ini Terus Kita nge-skip aja lah ya Kelamaan disini Ini untuk nge-redemption perlu berapa 5 kali ini perlu 100 Oke Jadi ya langsung aja ya Segini Oh gak kepencet Oke Wuh Dapat diamond juga disini Gue lupa kalau misalnya bisa dapat diamond juga sedikit-sedikit Oke Lumayan tuh Dapat Setiap kali kalian ngegacah ini Juga dapet tuh common universal Jadi ya gak rugi-rugi banget juga Selain dari dapet ini Hampir mirip lah Tetap kayak si redraw yang biasanya Cuma disini Bisa dapetnya lebih murah Oke Kita cek dulu Sudah berapa Oh udah Ternyata Cuma mencet beberapa kali Sudah 60 ya Berarti Jangan terlalu banyak lagi Oke Mungkin yang berikutnya Oke Disini udah 78 Gue sih gak mau sampai terlalu ini ya 85 berarti sekitar 2 kali lagi ya Oke Disini 90 Oke 96 yang terakhir Soalnya Oh iya ngomong-ngomong disini gue lupa ngasih tau Kalau misalnya kalian tuh Yang untuk ngegacah kali ini Minimal tuh kalian bisa dapet 5 Maksimal kalian bisa dapet sampai 7 Ini gue bisa dapet maksimal 7 Di Terakhir Jadi Ya lumayan untung lah ya Bisa dibilang Terus Disini Langsung aja ke Urem Oke Selesai Status Disini gue masih ada sisa 3 biji Mungkin 3 biji Nanti gue blokal ke Emerald Starstone Cuma mungkin kalau hoki Gue masih bisa ngambil si Legend dari Uniflasia Ternanti Kalau misalnya di 2 hari ke depan Pas gacah gratisannya Dapet kayak gitu Terus ya Kalian bisa liat disitu Jadi kan gue sekitar Berapa 15.000 ya 499 kan tadi Gue pake sekitar 11.000 diamond aja Untuk dapetin 1 pokemon ya Karena soalnya udah Yang kayak gini Itu 5 x 20 Eh salah Ini kan 5 itu harganya 20 x 4 disini 80 Kalian beneran bisa dapetin 1 pokemon dari sini Jadi Ya Ini Memang kalau misalnya Untuk mau naikin bintang Lebih menguntungkan Dari si gacah pot Intinya sih Kayak gitu Jadi ya Kalian juga bisa Yang tadi gue cari Gue pake sih Kalau misalnya kalian Mau naikin si Kyogre Kyogre ini kan bisa Kalian naikin dulu Terus kalian bisa Beli disini kan Fishing Fishing ini kan Bisa selalu beli Dari Kyogre ini Terus habis itu Kalian naikin Kyogre nya Sampai bintang 8 Terus kalian tuker Ke pokemon terbaru Yang misalnya Si ini tadi Yang kalian baru Dapetin dari Bitwar Terus kalian langsung Tuker ke sini Jadi bintang 8 Atau bintang 11 Yang kayak gitu Itu juga bisa Atau mungkin Kalian juga Yang mau bikin Kyogre nya Sampai bintang 11 Dulu kan Untuk omega kan Ada bahannya Disini Mana untuk Mega Ini Mega itu kan Perlu ada Bahannya dulu Disini Bahan tambahannya Jadi sementara Kalian mengumpulin Bahan tambahannya Kalian juga bisa Start transfer dulu Ke yang lain Tapi yang temporari aja Kalau yang kayak gitu Jangan yang permanent Oke lah Kayaknya Sekian aja Untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Salah videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya